Hai teman-teman, saya Rizki Maulana, saya asal dari Tasik Malaya, saya disini sebagai ketua kelompok dari PPM 1 Bundung Le Pen. Halo Rek, nama aku Selesa Bila, aku berhasil dari Pasuruan, disini aku sebagai Sekretaris. Aku Warung, dari Degal, bagian dari Sekretaris. Hai, aku Gita, dari Kalimantan, aku jadi bagian Pendanaan. Saya Hikmah Meirahmawati, asal saya Lamungan, disini saya bagian Pendanaan. Aku Rizkiah, dari Solo, bagian Pendanaan. Halo guys, aku Al-Sita, dari Rema, bagian Dokumentasi. Aku Riza, asal dari Cilacat, disini aku sebagai si Dokumentasi. Hai guys, aku Dinda, aku asal Banyuwangi, disini aku sebagai publikasi dan propaganda. Aku Junita Karismatika, aku dari Indra Mayu, disini aku sebagai publikasi dan propaganda. Bendung Le Pen merupakan sebuah kawasan wisata yang berada di pinggiran kota Yogyakarta. Lebih tepatnya, di Kecamatan Punggul Harjo, keurahan keuangan. Secara konsep, Bendung Le Pen merupakan sebuah sauran primer, atau juga dapat dikatakan sauran irigasi dari sungai Gajah Wong, yang memanfaatkan dan merican. Februari tahun 2019 merupakan sebuah momentum di mana transformasi pada kawasan ini terbentuk. Kegelisahan yang diletakkan oleh masyarakat menumbuhkan ide-ide yang tumbuh dari satu kalimat singkat, yaitu Ayogawe, Okmola, Singdinggo, Pegiatan Konco-Konco. Hal ini memunculkan sebuah ide inovasi yang di mana perawal dari selautan tumpukan sampah menjadi destinasi wisata Bendung Le Pen. Berkembangnya, wisata Bendung Le Pen tak lepas dari peran pihak lain yang ikut membantu dengan menyalurkan bantuan CSR, salah satunya yaitu BRI, dengan bentuk berubah bantuan fisik, yaitu mempengenggapura, penguatan lapang para pedagang, penebaran 20 ribu bit ikan berbagai jenis, dan sebagainya. Wisata Bendung Le Pen juga menyediakan berbagai fasilitas, seperti area parkir, nusola, taman belajar, taman bermain, kios-kios, dan angkringan yang menjual berbagai makanan dan minuman. Kami, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Da'wah dan Komunikasi, melakukan praktik pengembangan masyarakat Islam di wisata Bendung Le Pen. Kami, beranggotakan 10 mahasiswa melakukan kegiatan seperti menyusun buku profil, KWT Kartini, dan pengolahan bank sampah. Yang pertama, kegiatan penyusunan buku profil wisata Bendung Le Pen. Dalam tahap penyusunan ini, membutuhkan pengambilan data kuesioner, diantaranya, kebutuhan bahan pokok usaha, pemasukan dan pengeluaran pada setiap minggunya, dengan mewawancarai para penjual. Kami juga mengambil data kedatangan pengunjung, dan jumlah kendaraan dengan sistem pengambilan data pada weekday dan weekend. Selain itu, kami juga mewawancarai beberapa narasumber mengenai wisata Bendung Le Pen. Yang kedua, kegiatan KWT Kartini. Kami ikut serta dalam kegiatan di KWT Kartini, seperti pembibitan sayuran organik, panen, penjualan sayuran, dan lain sebagainya, bersama ibu-ibu anggota KWT Kartini. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan bank sampah. Pada kegiatan ini, kami belajar ilmu dasar tentang pengolahan bank sampah bersama ibu-ibu desa Merican. Yang nantinya, hasil dari olahan sampah non-organik akan disetorkan setiap 2 minggu sekali dengan sistem tabungan. Ada pun tujuan dari bank sampah ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan desa bersih tanpa sampah, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Selasalah kegiatan, kami juga diberi kesempatan untuk mengikuti dan turut serta dalam acara serah terima program bersih-bersih sungai Bendung Le Pen pada Gerakan Indonesia Bersih, yang dihadiri oleh istri dari Menteri BUMN, yaitu Ibu Elizabeth beserta ibu-ibu BUMN lainnya, serta diramaikan oleh ibu-ibu KWT Kartini dan masyarakat desa Merican. Praktek Penggembangan Masyarakat ini, kami telah menyelesaikan menyusun buku profil Wisata Bendung Le Pen yang dibantu dosen pemimbing serta komunitas Bendung Le Pen. Buku profil ini dibuat dengan tujuan untuk membranding nama Wisata Bendung Le Pen agar dikenal oleh masyarakat luas. Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati.